Halo sobat, kali ini saya akan unboxing dan mereview sebuah soundcard sekaligus mixer yang berharga cukup murah kira-kira seperti apa kualitas hasil rekaman dengan menggunakan soundcard ini yuk kita cek video ini sampai selesai selamat menikmati soundcard sekaligus mixer yaitu black slider F-Liq4 jadi disini soundcard sekaligus sebagai mixer dimensinya cukup kecil yaitu 15 x 9 cm sedangkan ketebalannya sekitar 5 cm jadi ini cukup kecil dan sudah kita bawa ke mana-mana oke disini ada beberapa tombol yang untuk mengatur 4 channel 2 channel stereo dan 2 channel mono disini untuk mikrofon yang sudah dilengkapi dengan phantom power jadi kelebihannya disini sudah termasuk phantom power 48V jadi tidak perlu tambahan lagi phantom power ada input stereo yang mana bisa dengan menggunakan plug 6mm dan juga RCA yang disini adalah untuk recording di sini ada output untuk headphone dan sini output untuk speaker jadi keluaran dari soundcard ini bisa langsung ke speaker maupun pecah tetang yang litar dengan headphone oke kemudian di jalur sini adalah ini tombol pengaturan untuk channel 1 jadi ini adalah untuk mengatur suara dari mikrofon ini mengatur suara dari mikrofon ini mengatur suara dari mikrofon ini di sini meliputi gain, high, low dan juga main volume untuk channel 1 di sini ada tombol peak nah sedangnya di sini adalah untuk mengatur level dari input mp3 nah disini ada tombol peak untuk mp3 sedangnya di sini adalah volume untuk delay jadi tombol ini untuk mengatur inputan dari channel 1 dari 2 mikrofon ini ini ada level utama dan di sini adalah potensi untuk mengatur monitor fanson code ini support koneksi ke bluetooth ya untuk ke handphone kita bisa koneksikan dengan bluetooth sedangkan di sini ada port USB untuk ke laptop dimana kita bisa merekam langsung ke laptop kalau itu di belakang sini di sini ada port DC 5V jadi ini bisa dibeli catu daya dari charger handphone biasa dan di sini adalah tombol power oke selanjutnya kita akan test suncat ini seperti apa hasilnya kita simak video berikut ini oke kita sudah dibuka suncat ini dan kita akan test rekaman dengan menggunakan suncat ini jadi kita akan merekam langsung ke laptop juga menggunakan software obis ini seperti biasa di sini saya akan menggunakan mic pm800 kalau bantuan power dalam posisi on ya dan kita akan test rekaman dengan cara di sini di sini saya akan test rekaman dengan perjalanan kemudian kita akan test rekaman dengan perjalanan oke kita berdasarkan jadi saya bisa mencari dalam jarak yang cukup jauh segini ya setiap hasilnya posisi gain high dan low dalam posisi full untuk background juga dalam posisi full lalu tes 123 jadi saya bicara dalam jarak cukup jauh segini ya ini cukup bekas sekali lalu 123 kemudian saya akan memberikan efek halo halo sebentar ya oke ini posisi nol kemudian kita berikan setengahnya ini efek delay repeat 50% kemudian full 100% halo halo 123 cukup bagus cukup bagus dan ini menjadi sangat sangat peka oke dan mic ini menjadi sangat peka karena dengan adanya pantom power yang sudah built-in di dalam maximum cut ini kemudian kita akan mencoba merekam dari mp3 ini ya kita langsung ke hidupan aja meski ini adalah rekaman dari mp3 dari tablet ini ini posisi high low gain musik dalam posisi full itu oke cukup bagus ya oke selanjutnya saya akan mencoba merekam suara gitar ya bagaimana kalau kita menggunakan sebuah instrumen untuk menggunakan sound cutting ini oke kita coba saja ini jadi suara rekaman dari gitarnya oke kemudian kita coba berikan efek seperti apa ya selamat menikmati terima kasih jadi seperti ini kalau kita kita oke oke ini tadi hasil review dan pengetasan kami teman-teman nai leksa black spectrum f4 jadi ini kesimpulannya cukup mempunyai untuk mempunyai tinggitan meskipun merah dan selesai disini mempunyai full plastik jadi ada yang memilihkan kalau kita untuk mempunyai tapi itu tidak ada masalah karena biomarker yang cukup merah kita bisa mempunyai sebuah terangkat untuk kita melakukan perekaman dan mixing menggunakan sound cut ini oke semoga review ini bermanfaat dan bisa menjadi perkenjangan anda untuk membeli sebuah sound cut sepatu mixer yang oke untuk next kita akan coba merekam beberapa alat musik untuk menggunakan mixer ini dan seperti akan biasanya kita akan lihat oke terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih